Perpisahan yang manis Ungkapan terima kasih yang mengharukan kepada Perdana Menteri Li Bapak Li Xiong Long yang dikenal sebagai Perdana Menteri Li atau PM Li telah menjadi tokoh penting dalam politik Singapura selama bertahun-tahun Baru-baru ini, beliau mengumumkan akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Namun akan tetap bertugas di pemerintahan sambil mendukung tim kepemimpinan yang baru Selama menjabat sebagai Perdana Menteri, PM Li telah menerima banyak apresiasi dan dukungan dari orang-orang di seluruh Singapura Banyak yang berterima kasih atas kepemimpinannya dan jasa beliau dalam meningkatkan kehidupan mereka Pada hari terakhir PM Li bekerja di parlemen sebagai Perdana Menteri Beliau diberi kue spesial oleh anggota parlemen perempuan dari Partai Tindakan Rakyat Kue tersebut didesain dengan bentuk berbagai barang kesukaan PM Li seperti Misiang, Nyonya Kue, serta buku Matematika dan Teknologi Terdapat sentuhan spesial di atas kue tersebut yaitu tulisan Kamsia PM yang artinya Terima Kasih PM dalam bahasa Hokkien Bahkan terdapat tag bertuliskan Meja 72 yang merupakan usia PM Li pada tahun 2024 PM Li sangat berterima kasih atas kuenya dan berterima kasih kepada seluruh anggota parlemen baik yang lama dan yang baru atas kontribusi mereka terhadap Singapura PM Li bersiap untuk menyerahkan jabatannya kepada Perdana Menteri yang baru Beliau mengalih tugaskan warisan kepemimpinan dan dedikasinya dalam melayani masyarakat Singapura Apa yang telah dilakukan Perdana Menteri Li Xiong Long untuk Singapura? Siapa Perdana Menteri Singapura selanjutnya? Apa yang kamu ketahui tentangnya? Kamu sudah tahu berita terbaru? Pak Li Xiong Long mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Benarkah? Aku belum tahu Apa yang akan beliau lakukan selanjutnya? Aku tidak begitu yakin Tapi beliau belum akan pensiun Mungkin kita bisa bertanya padanya? Ide bagus, Piko Ke bumi kita pergi Halo Pak Li Kudengar Anda akan segera mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Apa yang membuat Anda memutuskan untuk mengundurkan diri? Halo Ya itu benar Setelah cukup lama menjabat sebagai Perdana Menteri Kupikir penting bagi para pemimpin baru untuk lebih terlibat dan membawa ide-ide baru Jadi, Wakil Perdana Menteri Lawrence Wong akan menggantikanku Aku yakin Pak Lawrence akan melakukan tugasnya dengan baik dalam memimpin Singapura ke depannya Apakah kalian ingat? Sudah berapa tahun Pak Li Shinlong menjabat sebagai Perdana Menteri? Betul Pak Li telah menjabat sebagai Perdana Menteri di Singapura selama 20 tahun Bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang keputusan Anda dan rencana apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Aku akan tetap aktif bekerja di pemerintahan dan akan terus menjabat sebagai anggota parlemen untuk GRC Amokyo Aku juga akan mendukung tim kepemimpinan baru dengan cara apapun yang aku bisa Ini adalah sebuah perubahan besar Apa hal yang paling Anda banggakan selama menjadi Perdana Menteri? Salah satu hal yang paling kubanggakan adalah melihat bagaimana Singapura maju dan berkembang selama bertahun-tahun Kita telah mencapai banyak hal sebagai sebuah bangsa dan aku bersyukur dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut Aku juga bangga dengan kuatnya rasa kebersamaan dan persatuan di antara masyarakat Singapura Yang telah membantu kita mengatasi berbagai tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik bersama Sungguh inspiratif! Aku juga mendengar bahwa Anda menerima kue istimewa pada hari terakhir Anda di parlemen Ya, hatiku sangat tersentuh oleh para anggota parlemen perempuan dari Partai Tindakan Rakyat Mereka memberiku kue cantik yang didesain dengan bentuk berbagai barang kesukaanku Sungguh sebuah cara yang sangat mengharukan untuk menutup masa jabatanku sebagai Perdana Menteri Juga untuk merayakan pekerjaan yang telah kami lakukan bersama di parlemen Pasti kue itu keren sekali! Apa saja hal menarik yang Anda alami selama berada di parlemen? Ada begitu banyak momen yang berkesan selama bertahun-tahun Mulai dari pengesahan undang-undang penting hingga pembicaraan mengenai isu-isu pokok di Singapura Namun yang paling menonjol bagiku adalah dampak positif yang dapat kami berikan terhadap kehidupan masyarakat Baik melalui peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, atau penciptaan peluang bagi warga Singapura Sungguh sangat menyenangkan dapat melihat perubahan yang kita buat ketika kita bekerja bersama Apa arti menjadi pemimpin? Menurutmu, apa saja ciri-ciri pemimpin yang baik? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk petualangan seru lainnya bersama Nino